Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alkisah ada pak tua yang sedang bersedih hati mengadu kepada kepala desa Ia mengatakan bahwa ada tetangganya yang belum juga melunasi hutang kepadanya selama lebih dari 2 tahun Kepala desa Iba mendengarnya dapat diketahui bahwa pak tua tadi bukan tergolong dari orang yang berkecukupan Akhirnya kepala desa berinisiatif untuk mengundang orang yang berhutang tersebut hadir ke rumahnya Singkat cerita orang yang berhutang tadi memenuhi undangan kepala desa dan hadir ke rumah kepala desa Kepala desa kemudian bertanya kepada orang yang berhutang Apakah benar selama 2 tahun ini ia tidak memiliki cukup uang untuk melunasi hutang kepada pak tua Orang yang berhutang menjawab bahwa pernah beberapa kali ia memiliki uang Namun justru ia memilih untuk bersedekah Karena baginya sedekah adalah amalan yang baik juga Kepala desa kemudian bertanya apakah sekarang orang yang berhutang tadi sedang dalam kondisi haus Orang yang berhutang tadi menjawab bahwa iya karena ia baru saja selesai bekerja di sawah Akhirnya kepala desa mengajaknya ke dapur untuk kemudian mengambilkannya segelas air minum Namun bukan untuk diminum melainkan cuci tangan Kemudian kepala desa tadi bertanya kepada orang yang berhutang Apakah dengan mencuci tangannya dengan air minum hausnya menjadi hilang Orang yang berhutang menjawab bagaimana bisa haus akan hilang dengan mencuci tangan Meskipun orang yang berhutang tadi memilih untuk melakukan amal kebaikan dengan membayar sedekah kepada orang lain Namun sampai kapanpun hutangnya tidak akan pernah lunas jika ia tidak membayarkan hutangnya kepada pak tua Dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwa jangan sampai kita menunda-nunda pelunasan hutang Apalagi jika kita memiliki cukup rezeki namun menunda terus pelunasan hutang Kita termasuk orang-orang yang zolim Dapat diketahui mukmin yang belum melunasi hutang Maka jiwanya akan tertahan sampai ada orang yang melunasi hutangnya Semoga kisah ini dapat menginspirasi dan menjadikan kita mengoreksi diri Apakah sebelum kita meninggalkan dunia ini masih ada hutang-hutang yang belum kita bayarkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton